Siapa sih yang gak kenal Dian Pelangi? Dian Wahyu Utami atau eksis dengan nama Dian Pelangi adalah seorang desainer trend fashion muslim di Indonesia. Dia merupakan seorang desainer utama dari Dian Pelangi Company, salah satu perusahaan busana muslim yang berada di Indonesia. Wanita kelahiran Palembang pada tahun 1991 terinspirasiakan Pelangi yang begitu kaya warna dan selalu berusaha menggali kekayaan budaya Indonesia. Dian mulai dikenal ketika dibawancara oleh salah satu TV swasta pada tahun 2010. Dan mulai saat itu Dian Pelangi mulai menjadi salah satu desainer berpengaruh di dunia fashion Indonesia. Tidak hanya itu, Dian juga telah menerbitkan sebuah buku berjudul Hijab Street Style yang berisi lebih dari 600 foto muslimah di beberapa kota Indonesia dan juga di beberapa kota di luar negeri. Tidak hanya itu saja, desainer yang sukses dengan nama brandnya ini memiliki style yang sangat chic, alegan dan effortless. Baik penampilannya di beberapa acara maupun sehari-hari. Untuk penampilannya yang casual, Dian menggunakan big shirt loose, printed loose pants, dan suka menambahkan hijab dengan unsur tassel di setiap ujung hijab dengan mix warna-warna yang berani seperti kuning dan ungu. She also make monochrome style extraordinary. Black long dress for hijab dimix dengan black and white long cape, Dian dipadukan dengan stones necklace yang simple. Makes her look amazing. Untuk penampilannya yang anggu di setiap acara, Dian pelangi hanya butuh red balloon dress yang dipadukan dengan embolish jacket untuk tampil sempurna dengan nuansa red and gold. Don't forget fashion people, handbag yang simple, what a perfect man. Dian pelangi juga tidak butuh aksesoris yang berlebihan di setiap dandanannya. A simple diamond pendant or simple hard case clutch sudah cukup membuat penampilannya tidak terlupakan. Tidak hanya gaya berpusananya yang sangat menarik, perubahan tatanan hijab Dian pelangi juga sangat stylish. Mulai dari rambut turban, menggunakan pashmina hingga mix dengan headband membuat penampilannya semakin cantik. Patut untuk ditiru ya fashion people.